Yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya Salawat dan salam marilah kita senang tesak senjungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW Yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang mendarang yakni agama Islam Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tausia yang berjudul Hukum Merayakan Tahun Baru Dalam Islam Memantung Tahun Baru selalu dirayakan dengan meriah Hidup ikut keramaian di dalam hari seolah tidak ada hentinya Gemuruh terompet saling bersahutan dengan berneka ragam bunyinya Panggung musik digelar di mana-mana Buda-mudi berkumpul dengan berbagai macam pesta Mereka rela bergadang demi menantikan detik-detik pergantian Tahun Baru tiba Tak jarang miras dan pesta sek hadir menyertainya Ya kurang lebih demikianlah suasana malam Tahun Baru Dilihat dari asal-usulnya model perayaan seperti ini jelas tidak pernah ada dalam ajaran Islam Karena Islam hanya mengenal dua hari raya saja Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Selain kedua hari raya tersebut Islam melarang umatnya untuk ikut-ikutan merayakannya Apalagi jika hari raya tersebut bagian dari tradisi orang musrik dan orang-orang kapir Yang syarat dengan keyakinan-keyakinan sesat mereka Kesimpulan seperti ini mungkin masih sangat sulit dipahami oleh sebagian kalangan Bahkan banyak diantara mereka yang bertanya-tanya tentang hakikat perayaan itu sendiri Bukankah ia sebatas adat atau kebiasaan di suatu daerah saja Mengapa harus dibawa-bawa ke dalam ranah agama Apakah ketentuan hari raya itu juga harus berdasarkan dalil Berbicara tentang hari raya Bagi umat Islam Ia tidak hanya sekedar adat atau budaya Yang lepas dari daril Atau ketetapan hukum Akan tetapi ia merupakan bagian seriat Yang telah diatur oleh Allah Ta'ala Kapan dan bagaimana orang Islam merayakan sesuatu Semua telah Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Datang ke Madinah dan menduduknya memiliki dua hari raya Dimana mereka beriman di dalamnya Maka beliau bertanya Dua hari apa ini? Mereka menjawab Dahulu semasa jahuliyah kami biasa beriman di dua hari Beliau pun bersabda Sungguh Allah Ta'ala menggantikan dengan dua hari yang lebih baik Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Kemudian hadis lain dari Aisyah Rasulullah s.a.w. bersabda Kepada Abu Bakar Sesungguhnya Bagi setiap kaum ada hari rayanya Dan ini adalah hari raya kita Hadis riwayat burin muslim Hadis diatas menjelaskan bahwa Umat Islam dilarang keras merayakan hari raya Orang-orang kapir Sebelum Nabi s.a.w. datang ke Madinah Sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Madinah merayakan hari raya Orang-orang Persia Atau yang disebut dengan hari raya Nairul Nairul Dan Nihirazan Walaupun hari raya tersebut Sudah menjadi tradisi Dan adat kebiasaan Masyarakat setempat Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. tetap melarangnya Karena hal itu dapat Mengganggu Izzaz Kehormatan Dan kekohokan Kekohokan Iman kaum muslimin Tahun baru memang Sebuah momentum Yang dinanti-nanti oleh Banyak orang Keberadaannya sangat identik Dengan perayaannya Yang meriah Banyak masyarakat yang membangun Persepsi Bahwa tahun baru adalah awal dari kehidupan baru Yang akan mereka jalani Dari sinilah kemudian Rasa kebahagiaan mereka Ungkapkan dalam bentuk hiburan Dan pesta ria Dengan berbagai macam-macam Terlepas dari itu semua Sebenarnya mereka lupa Atau belum tahu Jika perayaan tersebut Sejatinya tidak Dibenarkan dalam Islam Karena Meskipun sudah dianggap Sebagai adat kebiasaan Perayaan tahun baru Banyak mengandung unsur-unsur Menyimpang terhadap Hukum syariah Di antara lain Yang mencakup Berdasarkan Di antara hal yang Cukup mendasar adalah Perayaan tahun baru Adalah tradisi jahiliat Sebagaimana diketahui bersama Perayaan tahun baru Merupakan perayaan besar bangsa Pegang Romawi Yang dilakukan setiap Memasuki awal tahun Pesta tersebut Mereka Peruntukan untuk Menghormati Dewa Janus Yaitu Dewa yang digambarkan Bermuka dua Sehingga ia bisa melihat Kedepan dan kebelakang Secara Secara Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Diayakan oleh Jelius Kaiser Pada tahun 45 sebelum Masehi Yaitu ketika Ia memutuskan untuk Mengganti Penanggalan Tradisional Romawi Yang telah disiptakan Sejak abad Ketujuh Sebelum masehi Penanggalan Dibuat Dengan Berpusat Pada Heliosentris Artinya Mengikuti Peredaran matahari Satu tahun Dalam Penanggalan Baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari Yang dimulai dari Tanggal 1 Januari Lalu Pada tahapan berikutnya Momentum ini juga dijadikan sebagai Salah satu perayaan suci orang Ada gangguan sedikit maaf lah Terima kasih Ya bisa sambil dimakan Tunggu sebentar Sampai pesta tahun baru 1 Januari Lalu pada tahapan berikutnya Momentum ini juga dijadikan sebagai Salah satu perayaan suci orang-orang Kristen Itulah sebabnya Mengapa kalau ucapan Natal ada tahun baru Dijadikan satu atau yang biasa Mereka tulis dengan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Dengan demikian Meramatkan tahun baru bisa mendampak pada kondisi keimanan Seseorang Dalam ini secara tidak langsung Dia telah Mengagungkan hari kebesaran mereka Kalaupun tidak demikian Maka minimal hatinya akan Condong dan senang terhadap hari raya Orang-orang kapir Pada umat Islam Diperintahkan untuk Belepas diri Dari syair Syiar-syiar mereka Merayakan tahun baru Berarti sama Saja meniru-niru Tradisional orang kapir Jika orang Kristiani Kristiani Menggunakan lonceng Atau memanggil Jamaahnya ketika beribadah Orang Yahudi Menggunakan trompet Sementara orang Majusi Menggunakan api Maka pada jam 12 Malam Tahun Baru Semua modal tersebut Hadir dalam Satu waktu lonceng berbunyi Trompet Kembang api Pun dinyalakan Sehingga Sebenarnya Sabda Rasulullah S.A.W. Sungguh Kalian akan mengikuti Jalan orang-orang Sebelum kalian Menjengkal demi sejengkal Dan sehasta Demi sehasta Sampai Jika mereka itu Masuk ke dalam Lubang biawak Pasti kalian pun Akan mengikutinya Lalu kami bertanya Wahai Rasulullah Apakah yang diikuti itu Adalah Yahudi dan Nasrani Beliau menjawab Lantas apa Lantas siapa lagi Hadis riwayat muslim Sikol Islam Ibnu Tamiyah menjelaskan Tidak diragukan lagi Bahwa umat Islam Ada yang kelam Akan mengikuti Jejak Yahudi Dan Nasrani Dalam sebagian perkara Majmu Al-Fatwa 27 Sampai 286 Oleh karena itu Rasulullah Mengingatkan Para sahabatnya Agar mereka Menyelisihi Yahudi Dan Nasrani Dalam segala hal Beliau bersabda Manta sabbah Bi kaum Fahuwa Minhum Barang siapa Yang merupai Suatu kaum Maka dia termasuk Sebagian dari mereka Hadis riwayat Ahmad Dan Abu Dawud Bosarnya Perhatian Nabi Sallallahu Dalam masalah ini Menyebabkan Orang Yahudi Berkata Barang siapa Yang menyerupai Suatu kaum Maka dia termasuk Sebagian dari orang Dari mereka Umah Apa yang diinginkan Orang ini Maksud Maksudnya Terhadap Nabi Sallallahu Tidaklah Yang meninggalkan Sesuatu Dari urusan kami Kecuali Dia Menyelisihi Kami Kita Perayaan Tahun baru Selalu identik Dengan kemaksiatan Tidak hanya Pesta kembang Api Suara petasan Atau trompet Namun Lebih daripada itu Mayoritas masyarakat kita Melewatinya dengan Beragam bentuk Kemaksiatan Pesta yang berlangsung Sampai larut malam itu Tidak Tidak pernah sepi Dari panggung-panggung Kemaksiatan Campur Baur Antara lelaki Dan perempuan Lumrah terjadi Adanya Pesta sek Minuman-minuman Keras Bahkan Narkoba Sekalipun Adalah kebiasaan Yang sulit Dipungkiri Di malam Tahun baru Jadi Wajar Jika Perayaan tersebut Tidak diperolehkan Karena Demi Mencegah umat Dari pengaruh buruk Yang lajim Dilakukan oleh Para pelaku Maksiat Karena pada Prinsipnya Seorang Mukmin Wajib Mencegah Segala bentuk Kemaksiatan Dengan cara Apapun Yang sanggup Dia lakukan Bukan malah Larut bersama Para pelaku Maksiat Majelis Ulama Indonesia MUI Pada tanggal 7 Maret Tahun 1981 Atau 1 Jumadi Awal 1401 Izriyah Telah mengeluarkan Fatwa haramnya Fatwa haramnya Natal Bersama Yang ditanda Tangani Oleh Ketua Kiai Haji Muhammad Sukri Gazali Salah Satu kutipannya Adalah Perayaan Natal Di Indonesia Meskipun Tujuan Merayakan Dan Menghormati Nabi Isa Akan tetapi Natal itu Dapat Dipisahkan Dari Soal-soal Yang diterangkan Di atas Mengikuti Upacara Natal Bersama Bagi Umat Islam Hukumnya Haram Agar Umat Islam Tidak Terjelumus Kepada Subahat Dan Larangan Allah Subhanahu Atala Dianjurkan Untuk Tidak Mengikuti Kegiatan Kegiatan Natal Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Khairul Kalam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh